Pemirsa Dina Sosial Kota Jambi menyelenggarakan bimbingan sosial bagi Lansia Kota Jambi tahun 2024 pada 27 Februari hingga 4 Maret 2024 yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup Lansia di Kota Jambi. Guna meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup Lansia di Kota Jambi, Dina Sosial Kota Jambi melakukan bimbingan sosial bagi lanjut usia di Kota Jambi tahun 2024. Kegiatan ini dilaksanakan sejak 27 Februari hingga 4 Maret 2024. Pada tahun ini, Dina Sosial Kota Jambi mengusung tema kesehatan mental Lansia. Bimbingan ini sebagai bentuk hadirnya pemerintah untuk Lansia dengan membuka ruang untuk berkonsultasi terkait kesehatan mental fisik dan lain sebagainya. Dikatakan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Fikri, diharapkan bimbingan ini bukan hanya seremonial, namun dapat memberikan dampak langsung kepada para peserta, terutama Lansia yang prasejahtera. Meskipun telah lanjut usia, namun tetap dapat produktif, berkreativitas seperti biasa, serta sehat dan sejahtera. Bisa dijelaskan terbaik kegiatan kita pada hari ini? Baik, kegiatan kita pada hari ini adalah kegiatan bimbingan sosial bagi lansia usia. Kita sudah mulai dari tanggal 27 kemarin sampai dengan hari ini tanggal 4, yaitu 5 hari kegiatan dengan jumlah peserta sebanyak 200 juta. Saya berharap kegiatan ini bukan sekedar seremonial, namun dapat memberikan dampak langsung kepada peserta, terutama lansia yang prasejahtera. Meskipun saat ini kondisi mereka dalam lansia, harapan kami tetap produktif, tetap bisa beraktivitas, tetap sehat, tetap lansia sejahtera, Kota Jambi pun bahagia. Dalam bimbingan tersebut diikuti oleh kurang lebih 250 peserta yang merupakan warga dari 9 kecamatan yang ada di Kota Jambi. Bimbingan ini dilangsungkan di genung rumah singgah di Insos Kota Jambi. Para peserta mengikuti bimbingan secara bergilir berdasarkan jadwal yang telah ditentukan. Ada pun pemateri yang dihadirkan dari perwakilan Kemensos Jambi, Sentra Alyatama, Kepala Puskesmas Pakuan Baru yang menyampaikan bahasan terkait kesehatan mental. Sebelumnya kegiatan ini resmi dibuka oleh Kepala Dinas Sosial Kota Jambi, Yunita Indrawati, pada 27 Februari lalu. Selain itu juga direncanakan pada bulan Maret ini, Insos Kota Jambi akan turut melakukan kegiatan hari lansia, di mana Insos Kota Jambi akan menyeluruhkan bantuan terhadap lansia prasejahtera atau tidak mampu. Lina Liska, Jack TV, melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.